Sifeng berbalik dan melihat hutan lebat di belakangnya, merasakan gelombang energi datang dari arah itu. Mendengar kata-kata sombong dari lelaki tua berjubah hitam itu, Sifeng tahu bahwa keributan di sana pasti ada hubungannya dengan lelaki tua yang jahat dan licik ini. Sifeng berkata, Bajingan tua, apa maksud dari keributan besar di sana? He he, kamu pintar sekali. Kamu tahu itu ulaku hanya dengan melihatnya. Saya melihat mereka berjalan terlalu lambat, jadi saya menghimbau mereka untuk bergegas dan membuat suasana semakin mencekam. Baiklah, ayo cepat, jika kita tidak pergi sekarang, kita akan mendapat masalah. Begitu si jubah hitam selesai berbicara, Sifeng merasakan bahwa di kejauhan, ada binatang buas yang kuat, ganas, dan menakutkan. Keributan besar sebelumnya pasti telah membuat khawatir banyak iblis barbar yang kuat di Pegunungan Iblis Barbar. Segera setelah itu, Sifeng merasakan aura kuat yang mulai bergerak cepat. Ada beberapa aura yang mendekat ke arahnya. Setelah mengetahui bahwa dia telah membuat khawatir begitu banyak monster kuat, Sifeng segera berbalik dan terus terbang dengan cepat melintasi Pegunungan. Dia berkata dengan suara dingin, Jangan khawatir, aku akan membunuhmu. Dia berkata dengan suara dingin, Bajingan tua, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin membunuh semua orang yang memasuki Pegunungan Binatang Buas, termasuk Bensau? He he, jangan panggil aku Bajingan tua terus-terusan. Sangat tidak enak untuk didengar. Mulai sekarang, kamu bisa memanggil keutusan berjubah hitam. Si jubah hitam tidak menjawab Sifeng secara langsung. Sebaliknya, dia terus tertawa dan berbicara dengan santai. Bajingan tua, tidak masalah aku memanggilmu apa. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Sifeng berteriak lagi ketika si jubah hitam tidak menjawabnya. Berkat kamu, umpannya semakin besar. Si jubah hitam berkata dengan santai sambil tersenyum, Jika kita ingin memasuki pemakaman Dewa Iblis, Tujuh pesilat setengah Dewa, ditambah kamu dan aku, Tidak akan bisa menerobos. Umpannya semakin besar. Setelah mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, Sifeng menggumamkan kata-kata pria tua berjubah hitam itu dengan suara rendah. Setelah menggabungkannya dengan kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu, Sifeng tiba-tiba menyadari apa artinya dan dengan dingin berteriak lagi, Kamu terlalu lemah. Kamu adalah umpanku. Sekarang, ketujuh orang itu telah menjadi umpanku. Mereka akan membantumu menangkap lebih banyak ikan. Sifeng mengacu pada binatang buas yang khawatir di pegunungan binatang buas. He he, kamu benar-benar pintar. Saya tidak tahu berapa banyak ikan yang bisa saya tangkap. Saya sangat menantikannya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada rindu. Berengsek. Dasar bajingan tua, Sifeng mengumpat pelan. Alasan kenapa dia digunakan sebagai umpan adalah karena dia tidak cukup kuat. Kemudian, di bawah bimbingan tak kasat mata dari lelaki tua berjubah hitam itu, Sosok Sifeng terus terbang dengan cepat. Dia bergegas menuju pemakaman Dewa Iblis yang disebutkan oleh bajingan tua itu. Di hutan lain, bumi masih berguncang dan gunung-gunung masih berguncang setelah penghancuran diri sembilan Iblis Brute yang kuat. Energi kekerasan masih berkecamuk ke segala arah. Pada saat ini, enam sosok telah muncul ke dalam kehampaan dan melihat ke bawah ke tempat di mana energi kekerasan paling terkonsentrasi. Namun, di tengah energi kekerasan, sesosok tubuh kokoh masih berdiri dengan bangga. Dia memegang cermin ilahi seribu mil, yang bersinar dengan cahaya cian. Dengan cermin ilahi seribu mil di tangan, energi kekerasan tidak dapat melukai Jin Fu sama sekali. Dia bahkan menyeringai menghina di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, Huh! Hanya ledakan diri dari sembilan binatang buas. Dengan cermin ilahi seribu mil, saya berdiri di sini tanpa cedera. Saat dia mengatakan itu, kesombongan di wajah Jin Fu menjadi semakin terlihat. Ekspresi menghinanya sebenarnya ditujukan pada enam sosok yang melarikan diri dalam sekejap. Menurut Jin Fu, mereka berenam telah melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, sedangkan dia, Jin Fu, masih berdiri di sana, menghadapi energi kekerasan yang tidak dapat melukainya sama sekali. Anak itu sepertinya sangat bangga pada dirinya sendiri. Dalam kehampaan, seseorang melihat ekspresi wajah Jin Fu dan berbisik kepada orang di sebelahnya. Dengan kekuatan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk memblokir kekuatan ledakan diri sekarang. Namun, jika mereka memblokirnya, mereka harus membayar harganya. Jika mereka bisa menghindarinya, siapa yang cukup bodoh untuk memblokirnya? Namun, ketika mereka melihat wajah arogan Jin Fu dan ekspresi menghina saat dia menatap mereka, mereka menjadi tidak senang. Saat ini, orang lain berbisik, jangan khawatirkan dia. Tidak perlu bertengkar dengannya. Ada yang salah dengan kepala anak itu. Kalau tidak, dia tidak akan dimanfaatkan oleh kita. Huh, itu benar. Kami akan menanganinya setelah kami mendapatkan jam bumi ilahi. Saat ini, hal yang paling penting bagi kami adalah para Great Demon yang terkejut dengan keributan yang terjadi tadi. Mereka telah merasakan aura kuat yang muncul dari pegunungan Barbaric Demon setelah ledakan diri dan sekarang dengan cepat mendekati mereka. Tidak kurang dari 10 iblis besar yang telah mencapai alam demigod. Pada saat ini, seseorang menundukkan kepalanya dan berteriak kepada Jinfu. Jinfu, keributan tadi telah membuat khawatir banyak iblis besar di pegunungan iblis barbar. Cepat gunakan cermin ilahi seribu mil dan ungkapkan suku dukun gunung yang jahat itu. Ketika mereka memasuki pegunungan Barbaric Demon, mereka telah menangkap aura suku dukun gunung. Namun, setelah keributan tadi, aura suku dukun gunung sepertinya telah terpotong oleh suatu teknik rahasia misterius. Oh, baiklah, Jinfu sekali lagi mencibir dan menjawab dengan arogan ketika mendengar teriakan dari orang di atasnya. Kemudian, dia menyerbu ke langit dan dengan cepat tiba di depan enam orang itu. Dia berkata kepada mereka, Tunggu sebentar. Saat Jinfu menyelesaikan kalimatnya, cermin ilahi seribu mil di tangannya tiba-tiba bersinar dengan lampu hijau. Kemudian, Jinfu dengan lembut berteriak kepada keenam orang itu, Saya telah menggunakan cermin ilahi seribu mil untuk menemukan lokasi orang ini dan menangkap auranya. Ikuti saya. Setelah dia selesai berbicara, Jinfu tidak lagi memperhatikan keenam orang itu. Dengan cepat, dia muncul di hutan secara diagonal di bawah mereka. Ayo pergi. Melihat Jinfu menyelam, keenam orang itu juga berteriak pelan. Tubuh mereka mulai berkedip terus-menerus saat mereka mengejar Jinfu. Mengaum, 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 mengaum. Raungan barbarian demons yang ganas dan mengamuk mengguncang seluruh pegunungan barbarian demon. Satu suara gemuruh terdengar, diikuti oleh beberapa suara gemuruh lainnya. Berengsek, keributan tadi membuat para iblis barbar di gunung menjadi gila. Black Crow, ayo percepat dan kejar orang itu. Bunuh dia secepat mungkin, ambil jam bumi ilahi dan tinggalkan tempat ini. 932. Mengaum, 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 gelombang iblis barbar meraung sekuat tenaga. Bang, 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 kedengarannya seperti suara kaki yang tak terhitung jumlahnya berlari di tanah. Pegunungan dan hutan di pegunungan barbaric demon menjadi semakin kacau. Berengsek, kami telah menjadi sasaran sebelas iblis barbar alam pesilat setengah dewa. Banyak sosok yang terus bersinar saat mereka dengan cepat melewati hutan pegunungan. Setelah itu, banyak teriakan pelan terdengar. Jin Fu, kamu memiliki cermin ilahi seribu mil. Dikatakan bahwa cermin ilahi seribu mil dapat melihat segala sesuatu dalam jarak seribu mil. Lihat apakah kamu dapat menggunakan cermin ilahi seribu mil untuk membantu kami menyingkirkan iblis besar ini. Kata salah satu tokoh. Ikuti saja aku. Aku memimpin tidak hanya untuk mengejar pemuda dari suku dukun gunung, tapi juga untuk menyingkirkan iblis besar itu. Dengan cermin ilahi seribu mil, Anda tidak perlu khawatir. Ikuti saja aku. Jin Fu, yang juga sedang menerobos hutan, berkata dengan bangga. Kali ini, enam ahli realem demigot tidak merasa tidak nyaman ketika Jin Fu mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Sebaliknya, mereka merasa lebih nyaman. Mereka telah melihat misteri cermin bumi ilahi dengan mata kepala mereka sendiri. Berengsek! Kami telah diikuti oleh lima iblis barbar alam pesilat setengah dewa. Gagak hitam, cepat! Kita harus mengejar dari suku dukun gunung itu secepat mungkin. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Lalu, kita akan mengambil Divine Earth Bell dan melarikan diri. Seperti yang kamu katakan, pegunungan iblis barbar menjadi semakin hidup. Si Feng masih terbang dengan cepat di bawah bimbingan lelaki tua berjubah hitam itu. Ketika dia merasakan keributan di sekitar pegunungan barbaric demon, wajahnya tenang saat dia membuka mulut untuk berbicara. Penampilan si Feng yang tenang membuatnya tampak seolah-olah semua keributan dan raungan kemarahan dari iblis barbar yang kuat tidak ada hubungannya dengan dia. Haha, semuanya berjalan lancar, semuanya di bawah kendali saya. Suara pria berjubah hitam terdengar di telinga si Feng sekali lagi. Begitu suara pria berjubah hitam itu jatuh, suara itu terdengar lagi di telinga si Feng. Nak, Kata orang tua ini sebelumnya, jangan selalu menyebut orang tua ini kentut tua. Kamu bisa menyebut orang tua ini pembawa pesan berjubah hitam. Huff, si Feng mendengus dingin dan berkata. Kemudian, si Feng bertanya lagi, orang tua, di mana pemakaman dewa iblis? Apakah kita hampir sampai? Jangan khawatir, kita hampir sampai. Kata si jubah hitam, dia telah meminta si Feng untuk mengubah cara dia memanggilnya berkali-kali, tapi si Feng tetap acuh-ta'acuh. Pada saat ini, dia terlalu malas untuk peduli dengan cara si Feng memanggilnya. Selama dia mencapai tujuannya kali ini, tidak apa-apa. Setelah itu, sosok si Feng yang terbang cepat tiba-tiba bergegas ke tebing yang ganas. Segera, dia terbang melewati tebing. Di bawahnya ada hamparan kabut putih yang luas, dan jurang tak berujung yang dasarnya tidak bisa dilihat orang. Pada saat ini, suara si jubah hitam terdengar di telinga si Feng. Oke, nak, turunlah. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan di bawah. Ketika dia merasakan bahwa tidak ada batasan atau bahaya di bawah, si Feng tiba-tiba bergegas turun ke jurang tak berujung. Si jubah hitam ingin segera turun sendiri. Si Feng harus memastikan bahwa tidak ada bahaya di bawah sebelum dia bergegas turun. Ini adalah jalan menuju pemakaman Dewa Iblis. Siapa yang tahu kalau ada formasi kuno yang kuat di bawah. Si Feng bergegas turun dengan cepat sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitar. Tidak lama setelah si Feng mendarat di tebing yang tampaknya berbahaya, sosok muda dan seekor gagak hitam besar muncul dalam sekejap. Kedua sosok itu berhenti. Pria muda itu menatap ke bawah dan mengerutkan kening. Dia bertanya pada gagak hitam di sampingnya, ada apa? Brengsek, brengsek, kami sekarang menjadi sasaran tujuh binatang besar. Blackrow, apa kamu yakin dari suku penyihir gunung itu turun ke jurang maut? Aduh! Burung gagak hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gawk yang tumpul dan menusuk telinga. Oke, ayo pergi. Tapi, sejak Blackrow telah memastikannya, pemuda bernama Baeya tidak lagi ragu-ragu. Tubuhnya bersinar, dan dia melintas ke jurang tak berujung yang dipenuhi kabut putih tak berujung. Mengaum! 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 Setelah pemuda itu menghilang, tujuh iblis bruter raksasa dan ganas dengan aura kuat dan ganas muncul di udara di luar tebing. Kemudian, tujuh sosok raksasa itu bergerak bersama dan menghilang ke dalam jurang. Di dalam hutan, masih banyak sosok yang berkedip dan bergerak. Sosok itu segera muncul dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di hutan di depan mereka dan menghilang lagi. Berengsek! Bukankah Jinfu mengatakan bahwa dia akan memimpin kita untuk menyingkirkan para binatang besar? Dia bahkan menyuruh kami untuk tidak khawatir. Saya pikir dia tidak berusaha menyingkirkan mereka. Sebaliknya, dia menarik binatang-binatang hebat yang kuat itu. Sebelumnya, hanya ada 11 grid bis yang mengejar kita. Sekarang, jumlahnya ada 18. Seorang ahli demigot melihat sosok yang memegang cermin perunggu kuno yang muncul di depan mereka dan mulai mengutuk. Orang ini bukan satu-satunya yang mengutuk dalam hatinya. Pada saat itu, yang lain juga mengutuk dalam hati mereka pada Jinfu Arogan yang memegang cermin ilahi seribu mil. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir. Sial, jangan khawatir. Hanya ada 11 binatang besar yang mengejar mereka. Sekarang, jumlahnya ada 18. Hanya ada 7 orang. Meskipun ketujuh dari mereka adalah ahli demigot, 18 grid bis setara dengan 18 ahli demigot. Bahkan jika ketujuh dari mereka masing-masing memiliki cermin ilahi seribu mil, mereka tetap akan tamat. Huff! Sekelompok idiot, apakah kamu pikir aku bodoh? Saya menggunakan cermin ilahi seribu mil untuk membantu Anda menemukan orang sehingga Anda dapat membunuh saya setelah mendapatkan lonceng bumi ilahi. Huff! 18 binatang besar, 6 idiot, lonceng bumi ilahi, dan cermin ilahi seribu mil miliku seharusnya cukup untuk menghancurkan formasi itu. Pada saat ini, Jinfu, yang berada di depan, tiba-tiba menunjukkan cibiran menghina saat dia bergumam. Segera setelah itu, cibiran di wajah Jinfu berubah menjadi ekspresi arogan saat dia berkata dengan suara keras, Jangan khawatir. Baiklah, kita akan bisa menyingkirkan binatang hebat bodoh itu nanti. Percayalah padaku, Jinfu. Saya memiliki cermin ilahi seribu mil yang begitu dalam sehingga Anda tidak dapat memahaminya. Kita tidak hanya bisa menyingkirkan binatang-binatang besar itu, tapi kita juga akan bisa membunuh bajingan dari suku penyihir gunung itu dan segera mendapatkan lonceng bumi ilahi. Saat ini, sosok Jinfu muncul di tebing berbahaya. Setelah dia selesai berbicara, dia melesat tanpa ragu ke arah dasar tebing dan jurang tak berujung yang dipenuhi kabut putih. 933 Di tebing yang tampaknya sangat berbahaya di pegunungan Barbarian Demon, banyak sosok melintas ke tebing ini seolah-olah mereka telah setuju. Dengan sekejap lagi, mereka menuju ke jurang tak berujung di sumber tebing. Tidak hanya manusia yang melintas menuju jurang maut, tapi ada juga iblis barbar ganas yang muncul satu demi satu. Setelah Jinfu, yang memegang artefak pesilat setengah dewa, melesat ke bawah, enam ahli manusia pesilat setengah dewa dan delapan belas iblis barbar dengan kekuatan pesilat setengah dewa muncul. Sosok Sifeng masih berlari menuju jurang maut. Sampai saat ini, Sifeng belum merasakan dasarnya. Seolah-olah jurang itu tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Hmm, pada saat ini, Sifeng dapat merasakan bahwa ada banyak aura hebat di langit yang menyebabkan jantungnya berdebar. Semua aura ini ada di alam demigod. Merasakan lusinan aura demigod, Sifeng menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada si jubah hitam, yang masih bersembunyi, bajingan tua. Berapa banyak makhluk demigod realem yang Anda perlukan untuk menghancurkan formasi kuno itu? Tentu saja, semakin banyak semakin baik, si jubah hitam menjawab dan melanjutkan. Formasi besar itu ditinggalkan oleh dewa sejati dari era kuno. Formasi itu sangat mendalam dan kuat. Jika bukan karena berlalunya waktu bertahun-tahun yang menyebabkan beberapa peristiwa tak terduga terjadi dalam formasi besar itu, formasi itu pasti sudah hancur. Bahkan jika ada dua kali lebih banyak makhluk demigod realem, mereka tidak akan mampu menghancurkannya, apalagi makhluk demigod realem ini. Mereka hanya akan mendekati kematian jika mereka masuk. Kekuatan Dewa Sejati Meski hanya ada perbedaan satu kata antara dewa sejati dan pesilat setengah dewa, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Seorang pesilat setengah dewa hanyalah gambaran sekilas tentang misteri dan kekuatan alam dewa. Dewa sejati adalah dewa sejati dengan kekuatan ilahi. Sejak memasuki benua Wastelen, Si Feng memiliki pemahaman baru tentang alam dewa dan alam di atas kaisar bela diri bintang sembilan. Dia tahu bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur di benua Tianheng. Hanya setelah datang ke benua Wastelen barulah wawasannya diperluas. Kekuatan tingkat dewa yang dia pikirkan sebelumnya hanyalah para dewa yang baru saja memasuki tingkat dewa. Asal-usul semua makhluk, botol giok bermata seribu, peti mati pucat di kapal hantu, telur garis darah, virus garis darah, dan api suci di masa lalu semuanya adalah dewa. Selain itu, peningkatan kekuatan kaisar cahaya Jing Tianyu yang tiba-tiba di wilayah tengah benua Tianheng hanyalah kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Bahkan Si Feng merasa sedikit konyol ketika memikirkan tentang masa lalunya. Mantan kaisar Jiuyu telah menekuni seni bela diri terhebat sepanjang hidupnya, mengejar alam ilusi para dewa. Namun, dia bahkan tidak bisa menjadi manusia setengah dewa, apalagi dewa. Sekarang Si Feng telah melihat kekuatan setengah dewa di benua Wilens dan telah mengembangkan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa. Pedang kehampaan, pemahaman Si Feng tentang jalur bela diri telah meningkat dan jalan untuk menjadi setengah dewa menjadi lebih jelas dan lebih baik lagi. Lebih jelas. Di sini, pada saat ini, suara tua, serak, dan dalam dari si jubah hitam terdengar lagi di telinga Si Feng. Si Feng tahu bahwa suara si jubah hitam, yang selama ini terdengar santai, menjadi serius lagi. Ini berarti mereka akan segera mencapai tujuan mereka, tujuan yang bahkan pria berjubah hitam pun harus membuang rasa jijiknya dan memperlakukannya dengan serius. Saat sosok Si Feng bergegas turun dengan cepat, kekuatan jiwa Si Feng segera memindai lembah yang tampaknya kosong di bawah. Namun, Si Feng memperhatikan bahwa lembah itu benar-benar sunyi, dan dia tidak dapat merasakan jejak kehidupan. Faktanya, dia bahkan tidak dapat menemukan sehelai rumput pun. Segala sesuatu di tempat ini telah hancur, dan tidak ada jejak kehidupan yang tersisa. Ini tempat yang sangat berbahaya. Merasakan lembah di bawah, ekspresi Si Feng menjadi semakin serius, dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Jika dia terus berlari ke bawah, dia akan berubah menjadi abu oleh kekuatan formasi kuno. Nak, tahan nafasmu dan konsentrasi. Aku akan menggunakan teknik rahasiaku lagi untuk menyembunyikan sosokmu. Ingat, sekarang baru senja, dan malam belum tiba. Teknik rahasiaku cacat, jadi kamu harus menahan auramu. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan mengekspos dirimu sendiri, tapi kamu juga akan membuatku mendapat masalah. Si jubah hitam memperingatkan Si Feng lagi dengan suara serius. Ben Sao mengerti. Lakukan saja, jawab Si Feng. Namun, begitu dia selesai berbicara, Si Feng menemukan bahwa sosoknya telah menghilang ke dalam kehampaan di bawah teknik rahasia pria berjubah hitam itu, menghilang tanpa jejak. Kemudian, sosok Si Feng tiba-tiba bergerak dan melesat maju dengan cepat, mencapai kekosongan yang jaraknya ribuan meter dalam sekejap. Karena dia tidak akan memasuki lembah yang sangat berbahaya itu, dia tidak akan tinggal di ruang hampa dan menghalangi jalan para ahli itu. Dia akan mati. Ketika Si Feng, yang bersembunyi ribuan meter jauhnya, melihat ke bawah ke lembah yang kosong dan sunyi lagi, dia melihat sosok muda berdiri dengan bangga di tengah lembah, menatap ke langit dengan ekspresi penuh tekat. Sosok ini adalah Si Feng, yang diungkapkan oleh si jubah hitam dengan teknik rahasianya sebagai umpan. Pada saat ini, umpannya, Stoney Maple, tampak seperti berada di ujung tali, tetapi dia menolak untuk mengaku kalah dan siap bertarung. Lonceng perunggu besar melayang di sampingnya. Itu adalah harta karun kelan tanah, lonceng bumi ilahi. Gambaran di lembah itu tampak begitu nyata sehingga jika Si Feng tidak mengetahui kebenarannya, dia akan bingung ketika melihat dirinya sendiri. Bahkan aura yang keluar dari sosok itu sama persis dengan miliknya. Oke, sekarang, kita tunggu ikan besar dan ikan kecil itu mengambil umpan bersama-sama. Saya harap kehidupan para demigot itu tidak mengecewakan saya. Haha, hahaha, tawa aneh si jubah hitam terdengar lagi di telinga Si Feng. Tua ini telah memutar otak untuk menggunakan Si Feng, para demigot, dan puluhan demigot barbarian demons untuk akhirnya mencapai langkah ini. Setelah beberapa saat, suara si jubah hitam terdengar lagi. Ini dia ikan kecil. Si Feng melihat sosok muda dan kuat tiba-tiba muncul di atas lembah. Rambut panjangnya tergerai dan berkibar tertiup angin. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan tubuh padat yang sepertinya tahan terhadap api dan air. Wajah tampannya tampak seperti diukir dengan pisau. Orang ini terlihat seumuran dengan Si Feng, tapi dia sudah melangkah ke alam demigot. Seluruh tubuhnya memancarkan aura gagah dan dingin. Tepat setelah sosok pemuda itu muncul, seekor burung gagak seukuran manusia juga muncul dalam sekejap. Itu juga merupakan makhluk yang telah berevolusi menjadi alam demigot. Huff, pada saat ini, suara si jubah hitam terdengar lagi di telinga Si Feng. Putra pemimpin klan gagak hitam, Taring Putih. Dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang langka di Wastelen. Dia baru berusia 15 tahun dan telah melangkah ke alam demigot. 934. Baeya, putra pemimpin suku gagak hitam, dikabarkan menjadi seorang jenius sekali dalam satu abad di Wastelen. Pada usia 15 tahun, dia telah mencapai alam demigot. Ia menjadi jenius nomor satu di Wastelen. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Wastelen akan menjadi milik Baeya dari suku gagak hitam. Baeya dan Heeya, yang berada di sampingnya, berdiri dengan bangga di atas lembah. Kedua alis mereka terjalin erat saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Segera setelah itu, alis Baeya yang dirajut erat perlahan mengendur. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tengah lembah di bawah. Ada ekspresi tekat di wajah Si Feng, yang tampak seperti dia akan bertarung sampai mati bersamanya, serta lonceng bumi ilahi yang melayang di sampingnya. Baeya mencibir dan menatap Gat Earthbell. Dia bergumam, dewa lonceng bumi. Bagus, sangat bagus. Saya akhirnya memiliki hadiah untuk ulang tahun ayah saya yang akan membuatnya bahagia. Setelah itu, tatapan White Fang bergerak sekali lagi, dan berpindah ke Stoney Maple, yang berdiri di samping Divine Earthbell sebelum dia berteriak dengan dingin dan bangga. Bajingan dari klandukun gunung, biarkan aku melihat kemana kamu bisa melarikan diri sekarang. Serahkan lonceng dewa bumi dengan patuh, dan aku, Baeya dari suku gagak hitam, akan memberimu kematian cepat. Si Feng, yang berdiri di kejauhan, melihat bahwa ketika Baeya selesai berbicara, dia, yang berdiri dengan bangga di lembah mengubah ekspresinya dan menjadi lebih bertekad dan kuat. Seolah-olah mustahil baginya untuk menyerahkan lonceng dewa bumi, dan dia bertekad untuk melawan Baeya dengan segala yang dimilikinya. Setelah itu, sebuah suara terdengar seolah-olah berasal dari lembah di bawah. Pada saat yang sama, gambaran dirinya menunjuk ke arah White Fang di langit. Sepertinya dia sedang berbicara. Huff, suku penyihir gunungku, Shen Wu, tidak akan menyerah padamu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Berhenti bicara omong kosong. Meski suaranya terdengar muda, itu jelas bukan suaranya. Orang tua berjubah hitam pasti meniru suara muda untuk menipu Baeya. Adapun suara yang sepertinya datang dari lembah, ini bahkan lebih aneh lagi. Bukan hanya metode penyembunyian bajingan tua itu yang brilian, suaranya juga tak terduga. Tidak sulit baginya untuk membuat suara itu terdengar seolah-olah berasal dari lembah di bawah. Shen Wu dari suku penyihir, Sial, siapa ini? Oh, Shen Wu. Jadi, kamu adalah Shen Wu, generasi muda jenius nomor satu di antara para dukun gunung. Sama seperti saya, dia melangkah ke alam demigot pada usia 15 tahun. Setelah mendengar nama, Si Feng, dari lembah di bawah, ekspresi ketertarikan muncul di wajah Baeya. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu di Grand Desolation. Sekarang, dia benar-benar telah bertemu dengan jenius nomor satu dari suku dukun gunung. Seorang jenius melawan seorang jenius. Seketika, semangat juang dan niat membunuhnya tersulut. Jenius yang angkuh dan angkuh mana yang tidak ingin menginjak-injak orang jenius lainnya. Orang tua berjubah hitam itu dianggap telah memahami pikiran White Fang dengan sangat baik. Setelah itu, Stoney Maple, palsu melontarkan kalimat yang penuh dengan penghinaan. Taring putih, siapa itu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membandingkan dirimu denganku, Shen Wu. Itu lelucon terbesar yang pernah ada. Anda, setelah mendengar kata-kata, Si Feng, palsu yang menyebut dirinya Shen Wu, wajah White Fang menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit lagi dan merasakan tujuh kehadiran menekan dirinya. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menatap dingin ke arah, Si Feng, palsu itu. Kemudian, dia berbicara kepada burung gagak hitam di sampingnya. Black Crow, kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo serang bersama dan bunuh orang sombong ini. Aduh, setelah mendengar kata-kata White Fang, gagak hitam itu mengeluarkan suara aneh yang memekakkan telinga. Kemudian, pria dan gagak hitam itu menghilang dalam sekejap. Ada tujuh iblis kasar yang mengejar kita dari atas. Taring putih ini pasti berbicara banyak omong kosong. Tapi dia akhirnya mengambil umpannya. Selamat, haha, setelah melihat taring putih dan gagak hitam menghilang dalam sekejap, tawa si jubah hitam, seolah rencananya berhasil, terdengar di telinga Si Feng. Ketika White Fang dan Black Crow muncul kembali, mereka muncul di lembah di depan, Si Feng, palsu. Aduh, wow, 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 gagal. Aduh, wow, 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 gagal. Tepat pada saat ini, tangisan aneh burung gagak hitam terdengar tak henti-hentinya. White Fang, yang wajahnya awalnya dipenuhi dengan ekspresi serius dan tegas, melebarkan matanya. White Fang juga segera berubah drastis. Brengsek, brengsek, apa yang sedang terjadi? Kekuatan ini. Mata White Fang melebar, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat dia berteriak dengan keras. Dia mengepalkan tangan kanannya rat-rat, dan sebuah pukulan yang sepertinya mengandung kekuatan jutaan dan jutaan kilogram yang bisa menghancurkan segalanya dengan ganas meledak ke arah Si Feng, palsu di depannya. Namun, saat Inju White Fang hendak mengenai orang di depannya, pukulan kuat itu langsung menembus sosok yang jelas terlihat seperti orang sungguhan. Tidak, tidak, brengsek, brengsek, gagak hitam, kami telah ditipu, kami telah ditipu. Merasakan ada gelombang kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar melonjak dari segala arah, bahkan menyebabkan White Fang gemetar, White Fang meraung dengan marah. Setelah memasuki lembah, kekuatan besar melonjak ke segala arah. White Fang ingin berteleportasi, tetapi jalannya terhalang oleh kekuatan kuat yang menekan dari atas. Teleportasi adalah keterampilan yang hanya bisa diperoleh setelah memasuki alam demigod. Tampaknya berteleportasi secara langsung dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kenyataannya tidak. Setelah mencapai alam demigod, seseorang akan mampu mencapai kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh orang lain. Gagak hitam, gunakan seluruh kekuatanmu untuk melindungiku. Pada saat ini, Auman White Fang terdengar lagi di lembah saat dia berbicara kepada gagak hitam di sampingnya. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat yang kuat muncul dari tubuh White Fang saat dia bersiap untuk melawan kekuatan kuat yang melonjak ke arahnya. Aduh! Ketika gagak hitam mengeluarkan teriakan aneh lainnya, tiba-tiba ia mengepakkan kedua sayap hitamnya. Tiba-tiba, bulu hitam terbang keluar dari kedua sayapnya dan berkumpul menuju White Fang, dengan cepat membentuk mantel bulu hitam untuk White Fang. Pada saat ini, Si Feng, yang bersembunyi di kehampaan, mendengar suara si jubah hitam lagi. Gagak hitam ini adalah dewa penjaga suku gagak hitam. Dikatakan bahwa ia memiliki garis keturunan binatang dewa kuno, gagak emas berkaki tiga, mengalir di tubuhnya. Meskipun garis keturunannya sangat lemah, bulu hitamnya pada sayapnya ditemukan luar biasa sejak ia dilahirkan di suku gagak hitam. Kemudian, seiring evolusi gagak hitam, bulunya terus menguat. Sekarang, mantel bulu hitam yang terbentuk setara dengan mantel pertahanan tingkat setengah dewa. Lihat, bahkan ada tanda kuno samar yang mengalir di bulu hitam. Hanya ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, Sifeng menyadari bahwa sayap hitam di tubuh White Fang memang memiliki tiga kata yang mengalir di sana. Meskipun ketiga kata itu sangat kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas, Sifeng merasa bahwa kata-kata itu sangat familiar. 935 Sifeng memandangi tiga karakter buram yang mengalir di jubah bulu hitam White Fang. Meskipun karakternya kabur, ketika Sifeng melihatnya, dia merasakan keakraban. Mereka sangat mirip dengan 10 karakter kuno yang dimilikinya. 10 karakter kuno secara alami mewakili kekuatan hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, Sifeng menduga bahwa tiga karakter buram yang mengalir pada bulu hitam mungkin berasal dari periode yang sama dengan 10 karakter kuno. Jubah hitam mengatakan bahwa gagak hitam memiliki garis keturunan gagak emas berkaki tiga kuno. Ada juga legenda gagak emas berkaki tiga di benua Tianheng. Sifeng telah belajar dari gadis muda klan Naga Piton bahwa kedua dunia ini memiliki jalur yang terhubung satu sama lain. Di zaman kuno, gagak emas berkaki tiga pernah muncul di dua benua ini, jadi itu normal. Di lembah, White Fang dan Black Crow telah masuk. Formasi kuno sudah beroperasi karena masuknya makhluk hidup. White Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan tak kasat mata yang mengalir ke arahnya dari segala arah. Black Crow yang besar juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu White Fang melawan kekuatan tersebut. Aduh, wow, 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 gagal. Gagak hitam terus membuka paruhnya, dan serangkaian tangisan yang menyakitkan dan memekatkan telinga keluar dari mulutnya. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya pada White Fang untuk membantunya menahan serangan. Pada saat ini, gelombang kekuatan tak terlihat terus-menerus menyerangnya. Jika dia memiliki jejak garis keturunan gagak emas berkaki tiga dan tubuh yang lebih kuat dari beberapa iblis besar, dia pasti sudah menjadi abu sekarang. Dalam kehampaan, Si Feng menatap lembah dengan senyuman dingin di wajahnya. Skill dunia bawah Jiuyu mulai beroperasi secara diam-diam. Ia menunggu keduanya mati sehingga bisa melahap mereka. Si Feng secara alami menantikan energi kematian dari dua makhluk alam demigod. Adapun jiwa dan darah, Si Feng tidak mengandalkannya. Di bawah kekuatan formasi kuno, jika mereka tidak dapat melawan dan binasa, jiwa mereka pasti akan tersebar, dan tubuh mereka mungkin akan menjadi debu. Meski sayang, tidak ada jalan lain. Namun, energi kematian dua demigod tidaklah buruk. Terlebih lagi, jubah hitam berperut hitam tidak hanya bersekongkol melawan pria dan gagak hitam ini. Tepat pada saat ini, Auman White Fang dan tangisan kesakitan Black Crow tiba-tiba menghilang. Si Feng, yang sedang menatap lembah, melihat pemandangan di bawah mulai berubah. White Fang dan Black Crow tidak lagi berjuang dalam formasi kuno. Sebaliknya, mereka berdiri dengan bangga di lembah dengan kepala terangkat ke langit. Wajah White Fang dipenuhi tekad, seolah dia bertekad untuk melawan seseorang. Dia tampak seperti, Si Feng, palsu. Si Feng tahu bahwa si jubah hitam pasti telah melakukan sesuatu lagi. Dia pasti menggunakan teknik rahasia untuk menciptakan ilusi ajaib yang menyembunyikan pemandangan sebenarnya di bawah. Bahkan si Feng sendiri tidak bisa melihatnya. Dengan dua ikan kecil itu sebagai umpan, beberapa ikan berukuran sedang akhirnya akan mengambil umpan tersebut. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berbicara lagi kepada Si Feng. Mengaum, raungan memekakan telinga yang bisa mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar dari langit. Seekor beruang hitam besar dan ganas muncul dan mengaum dengan marah ke lembah di bawah. Kemudian, tubuh besarnya menerkam lembah di bawah. Melolong, melolong, melolong. Kemudian, dua brutebis yang ganas muncul dan meraum dengan marah, menyebabkan langit dan bumi berguncang lagi. Kemudian, dua sosok besar yang baru saja muncul melintas lagi dan berlari menuju lembah di bawah. Melolong, 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 binatang buas yang ganas mengaum satu demi satu. Ada tujuh binatang besar ganas yang mengejar White Fang. Saat ini, tiga binatang besar telah memasuki lembah. Empat binatang besar yang tersisa muncul pada saat yang sama dan meraum dengan marah. Namun, empat binatang besar mengerikan yang muncul tidak menyerang jurang seperti tiga binatang besar mengerikan sebelumnya. Di bawah pengaruh skill rahasia ilusi jubah hitam, lembah di bawahnya kini dipenuhi kabut putih, menghalangi segala sesuatu di bawahnya. Karena ada klan manusia di alam demigot dan empat binatang besar di alam demigot di lembah di bawah, keterampilan rahasia ilusi jubah hitam tidak mudah dikendalikan dan dibingungkan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia langsung memasang kabut besar ini untuk mengisolasi lembah tersebut. Namun, keempat binatang besar itu sepertinya telah melihat menembus kabut. Tubuh besar mereka berdiri dengan bangga di atas lembah dan tidak turun. Orang tua, rencanamu sepertinya gagal. Keempat binatang besar ini sama sekali tidak terpengaruh olehmu. Si Feng, yang bersembunyi di kegelapan, berkata sambil tersenyum lebar. Haha, begitukah? Sebenarnya ini sesuai ekspektasi saya. Saya punya rencana cadangan. Tunggu dan lihat saja. Si jubah hitam juga tertawa. Dia masih punya rencana cadangan. Si Feng bergumam setelah mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan empat binatang besar berhenti di sini dan aura kuat datang dari atas, jebakan si jubah hitam mungkin telah diketahui oleh empat binatang besar, menyebabkan rencana lelaki tua itu gagal. Namun, ketika si Feng mendengar jawaban si jubah hitam, dia tahu dari nada suaranya bahwa dia punya kartu di lengan bajunya. Tampaknya semuanya masih di bawah kendali orang tua itu. Pada saat ini, sosok dengan aura kuat melintas di langit. Seorang pria jangkung dan langsing muncul. Dia tampak lembut dan pendiam, tetapi wajahnya dipenuhi arogansi. Dia memegang cermin perunggu kuno yang memancarkan aura kuno. Itu adalah Jinfu, yang memiliki cermin ilahi seribu mil. Ini, alat semi ilahi lainnya. Si Feng berseru dalam hatinya saat melihat cermin perunggu kuno di tangan Jinfu. Pada saat ini, Jinfu menundukkan kepalanya dan melihat keempat binatang besar di bawahnya. Keempat binatang besar secara alami memperhatikan kedatangan Jinfu. Mereka dengan cepat melihat ke langit dan meraung ke arah Jinfu. Keempat binatang besar bergerak bersama dan menyerang Jinfu. Sepertinya mereka akan mencabik-cabik manusia ini. Jinfu tidak peduli pada empat binatang besar yang menyerang ke arahnya. Dia berkata, empat binatang yang menghalangi jalan ada di sini. Mari kita serang bersama dan singkirkan keempat binatang ini terlebih dahulu. Saat suara Jinfu terdengar, banyak sosok muncul di sampingnya. Ada total enam angka, termasuk Jinfu, totalnya ada tujuh orang. Kemudian, ketujuh dari mereka menyerang empat binatang besar yang menyerang ke arah mereka. Ada delapan belas binatang besar yang mengejar mereka dari belakang dan empat binatang besar menerkam ke arah mereka dari bawah. Bukankah Cermin Ilahi Seribumil mengatakan bahwa ia dapat melihat semuanya? Bukankah orang bodoh ini baru saja menyuruh mereka untuk tidak khawatir? Dengan Cermin Ilahi Seribumil, yang begitu dalam sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dia akan segera bisa menyingkirkan delapan belas iblis besar. Namun, mereka tidak berhasil menyingkirkan delapan belas binatang besar. Sebaliknya, di bawah bimbingannya, ada empat binatang besar lagi. Idiot Jinfu, Astaga! Cermin Ilahi Seribumil, Astaga! Lihat semuanya, Astaga! Pada saat ini, meskipun mereka berenam dipenuhi dengan kebencian terhadap Jinfu, dan mereka bahkan berharap tidak lebih dari menamparkan si idiot yang hanya tahu cara menyombongkan diri namun tak henti-hentinya membawa masalah dan bahaya bagi mereka. 936. Di langit di atas pegunungan Barbaric Demon, empat iblis besar menyerang tujuh ahli alam setengah dewa, dan ahli alam setengah dewa menyerang secara serempak. Enam kekuatan besar melonjak dan segera melonjak menuju empat iblis besar yang menerkam dari bawah. Di antara tujuh ahli realem demigod, Jinfu, yang berteriak untuk menyerang bersama, tidak menyerang. Sudut mulutnya terbuka, memperlihatkan senyuman sinis. Jinfu membalik cermin Ilahi Seribumil di tangannya. Segera, cermin surgawi Seribumil bersinar dengan lampu hijau. Jinfu berbicara dengan lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Baiklah, ini waktunya kamu dan aku bekerja sama. Mem, tiba-tiba, suara tenang terdengar. Si Feng mendengar suara di kehampaan di depannya. Itu adalah suara lelaki tua berjubah hitam. Ketika ke-6 ahli alam demigod melihat bahwa Jinfu tidak menyerang, mereka tidak dapat mengganggunya. Namun, ketika mereka tiba-tiba mendengar suara misterius lelaki tua itu, ekspresi ke-6 orang itu langsung berubah. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hati mereka. Salah satu dari mereka bahkan menoleh dan melihat wajah Jinfu benar-benar menampakkan senyuman sinis. Mengaum, 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 mengaum. Keempat iblis besar meraum marah di hadapan 6 kekuatan besar. Macan tutul raksasa dengan api hitam menyala di sekujur tubuhnya membuka mulutnya dan memuntahkan api hitam yang sama dengan macan tutul. Seekor burung raksasa yang dikelilingi petir ungu tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Guntur bergemuruh saat sambaran petir ungu yang keras dan tebal meledak. Seekor binatang buas besar berwarna hijau dengan tubuh kura-kura dan kepala ular tampaknya memiliki darah binatang dewa kuno, kura-kura hitam. Saat bergerak, kekosongannya melonjak. Semut hitam yang sangat besar dengan kilau hitam di sekujur tubuhnya seperti orang kuat. Menghadapi ledakan energi yang dahsyat, tubuh besarnya masih berlari kencang, seolah ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ledakan energi dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan para penyerbu ini. Dentang. Saat dua kekuatan dan dua kelompok makhluk hendak berbenturan, suara keras tiba-tiba terdengar di langit di atas mereka. Segera setelah itu, sebuah lonceng perunggu besar muncul. Itu adalah lonceng bumi ilahi yang telah mereka kerjakan dengan sangat keras untuk menciptakan kekacauan di hutan belantara. Suara keras tadi adalah suara lonceng bumi ilahi. Di Divine Earth Bell berdiri sesosok tubuh berjubah hitam. Suara lonceng bumi ilahi sangat kuat. Kekuatan artefak pesilat setengah dewa mengguncang hati dan jiwa orang-orang dan ahli alam pesilat setengah dewa di bawah. Besar. Lonceng bumi ilahi. Suku penyihir gunung. Ketika seseorang melihat lonceng bumi ilahi di langit dan sosok yang berdiri dengan bangga di atasnya, mereka buru-buru berteriak ketakutan. Alasan mereka memasuki pegunungan Barbaric Demon dan berakhir dalam situasi seperti itu adalah karena lonceng bumi ilahi dan suku dukun gunung yang jahat. Ini. Jubah hitam ini. Itu dia. Itu dia. Segera setelah itu, orang lain menjerit sangat terkejut. Suara dan ekspresi wajahnya bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat jam bumi ilahi. Pada saat ini, kekuatan enam ahli realem demigod bertabrakan dengan kekuatan empat ahli realem demigod terlebih dahulu. Kekosongan itu langsung menjadi kacau. Energi kekerasan mendatangkan malapetaka, dan auman ganas dari binatang buas ganas terdengar terus-menerus. Tepat pada saat ini, gelombang suara kuat dari Divine Earth Bell bergetar dan memasuki medan perang yang sudah kacau, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Hahaha. Setelah ikan-ikan ini ditangani, ikan yang sangat besar akan datang. Besar. Pada saat ini, Jin Fu, yang berada di tengah-tengah ketujuh orang itu, juga tertawa. Dia mengangkat cermin ilahi seribu mil yang bersinar dengan lampu hijau. Lampu hijau pada cermin ilahi seribu mil mulai bersinar ke segala arah. Tidak hanya bersinar pada enam orang yang datang bersamanya, tapi juga bersinar pada empat ahli realem demigod. Lampu hijau dari cermin ilahi seribu mil dan gelombang suara keras dari lonceng bumi ilahi sepertinya beresonansi satu sama lain. Berengsek. Berengsek. Jin Fu. Anda. Apa yang kamu lakukan, idiot? Jin Fu, beraninya kamu mengkhianati kami. Kenam ahli alam demigod telah mengetahui motif Jin Fu. Mereka memelototinya dan meraung dengan marah. Saat ini, mereka sedang bertarung dengan empat ahli realem demigod dan ditahan satu sama lain. Mereka berada di atas angin dan seharusnya bisa segera membunuh keempat ahli alam pesilat setengah dewa. Namun, Jin Fu terkutuk ini sebenarnya mengambil kesempatan itu untuk mengacaukan segalanya. Dia benar-benar pantas mati karena menggunakan demigod divine mirror. Terlebih lagi, dukun gunung itu mengaktifkan lonceng bumi ilahi. Kalian berempat binatang buas. Anda seharusnya sudah membangkitkan kecerdasan Anda sejak lama. Mari kita berhenti sekarang agar kita tidak saling membunuh dan membiarkan orang lain berhasil. Seorang ahli alam demigod yang bertarung dengan semut hitam raksasa berteriak dengan marah. Teriakannya yang marah bergema di langit. Kalian semua, hentikan. Orang lain berteriak. Ada enam dari mereka. Pada saat ini, dua dari mereka pergi untuk memblokir kekuatan lonceng bumi ilahi dan cermin ilahi seribu mil. Pada saat ini, kekuatan lonceng bumi ilahi dan cermin ilahi seribu mil mulai menyapu langit. Dua ahli alam demigod yang bertarung melawan dua ahli alam demigod tiba-tiba gemetar di bawah kekuatan dua ahli alam demigod. Tubuh mereka sepertinya diguncang dengan keras oleh kekuatan yang dahsyat. Mereka memuntahkan setegup darah dan dengan cepat jatuh ke tanah. Kedua ahli realam demigod sebenarnya bukan tandingan Jin Fu dan The Black Robe ketika mereka mengaktifkan ahli realam demigod. Luoyan, Kiao Yu, melihat dua ahli realam demigod yang jatuh, semua orang berteriak. Ah, Anda pantas mendapatkannya. Anda layak mati. Jin Fu, aku bersumpah demi dewa kehancuran besar bahwa aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Seorang pria berotot meraung marah ke langit. Huff, kalian berenam idiot. Kalian mengira setelah memanfaatkanku, kalian akan membunuhku dan mencuri cermin ilahi seribu mil milikku. Namun, kamu tidak tahu bahwa kamu telah menjadi ikan kecilku untuk menangkap ikan besar. Jin Fu, yang memegang cermin ilahi seribu mil, mencibir. Pantas saja bajingan tua itu begitu percaya diri. Ternyata dia sudah menanam mata-mata. Sungguh jahat. Di kejauhan, Si Feng, yang masih bersembunyi, melihat ke medan perang dan bergumam. Segera, Si Jubah Hitam dan Jin Fu mengaktifkan ahli alam pesilat setengah dewa pada saat yang bersamaan. Sosok ahli klan manusia dan semut raksasa hitam sekali lagi terguncang hingga jatuh ke tanah. Segera, mereka memasuki kabut putih yang luas. Meskipun iblis brute ini telah memperoleh kecerdasan dan dapat memahami bahasa manusia, Si Jubah Hitam yang jahat diam-diam menggunakan teknik rahasia saat mengaktifkan Divine Earth Bell. Kenam ahli itu meneriaki keempat iblis besar, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu telah menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan mereka. Teknik rahasia misterius itu bahkan menciptakan beberapa ilusi bagi para iblis besar. Di mata para iblis besar, bahkan lonceng perunggu dan jubah hitam yang muncul di langit adalah kaki tangan para ahli klan manusia ini. Mereka bahkan melihat manusia mencibir mereka dengan jijik setelah pria berjubah hitam dan lonceng perunggu muncul. 937 Tiga manusia demigot meraung ke arah tiga iblis brute, meminta gencatan senjata. Mengaum, mengaum, namun, ketiga iblis brute terus mengaum dengan marah. Tidak hanya itu, mereka menjadi semakin ganas dan beringas. Sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai manusianya mati. Bodoh! Kalian bertiga binatang buas benar-benar bodoh. Jika kalian terus bertarung seperti ini, kalian bertiga akan mati di tangan penjahat pengkhianat ini. Setan kasar memang setan kasar. Salah satu demigot meraung marah ketika dia melihat ketiga iblis brute tidak berhenti menyerang. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa seseorang diam-diam telah merusak kata-katanya. Ketiga binatang itu tidak mendengarnya sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan teman-temannya pun tidak bisa mendengar suaranya. Suaranya diam-diam telah dihancurkan oleh teknik rahasia yang jahat. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Dalam kehampaan yang jauh dari medan perang, Si Feng melihat ketiga demigot yang tersisa dan tiga iblis brute dan bergumam. Sebagai orang luar, dia melihat segalanya dengan jelas. Tiga manusia demigot dan tiga iblis kasar masih bertarung satu sama lain. Keduanya yang memegang senjata pesilat setengah dewa masih menyerang. Lampu hijau terus bersinar ke segala arah, dan lonceng bumi ilahi terus berdering. Kekuatan dahsyat dari senjata pesilat setengah dewa menyapu seluruh daratan, membawa tekanan besar pada manusia dan iblis kasar. Ah! Mengaum! Pada saat ini, salah satu demigot dan macan tutul api yang terbakar api hitam meraung pada saat yang bersamaan. Kemudian, keduanya jatuh dengan cepat seperti manusia demigot dan brute demons. Segera, mereka diselimuti kabut putih luas di bawah. Hanya dua demigot dan dua brute demons yang tersisa dalam pertempuran. Pada saat ini, Jin Fu, yang memegang cermin ilahi seribu mil, berkata dengan arogan, Kalian berdua, dua binatang buas, turunlah. Ah! Ah! Mengaum! Mengaum! Saat Jin Fu selesai berbicara, empat tangisan menyakitkan terdengar. Kemudian, keempat angka tersebut pun turun drastis. Dengan cepat, dia menghilang ke dalam kabut putih yang diciptakan oleh teknik rahasia The Black Robe. Kekosongan yang awalnya kacau karena pertempuran yang kacau dengan cepat menjadi tenang di bawah pantulan cermin ilahi seribu mil milik Jin Fu. Jubah hitam berdiri dengan bangga di atas lonceng bumi ilahi di langit. Sambil berpikir, lonceng bumi ilahi di bawah kakinya menyusut dengan cepat. Segera, ukurannya menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Lalu, dia menyimpannya dan melayang menuju Jin Fu. Umpannya telah diurus oleh Anda dan saya. Sekarang, hanya ikan besar terakhir yang tersisa. Jin Fu membuka mulutnya dan tersenyum pada si jubah hitam. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat cermin ilahi seribu mil di tangannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Baiklah, kumpulan ikan terakhir akan segera tiba. Sisanya terserah padamu. Adapun teknik rahasiamu, cermin ilahi seribu mil yang aku peroleh beberapa waktu lalu seharusnya bisa membantumu. Saat Jin Fu berbicara, dia menyerahkan cermin ilahi seribu mil di tangannya kepada pria berjubah hitam. Tampaknya Jin Fu dan lelaki tua berjubah hitam itu memiliki hubungan dekat. Dia mampu menyerahkan artefak semi ilahi dengan begitu mudah. Sekarang, ini pertempuran terakhir. Ini adalah momen kritis apakah formasi kuno dapat dipatahkan atau tidak. Saya sudah lama mendengar tentang misteri cermin ilahi seribu mil. Coba saya lihat. Ini akan sangat membantu untuk saya. Saat si jubah hitam berbicara, dia mengambil cermin ilahi seribu mil dari tangan Jin Fu. Cermin ilahi seribu mil sungguh luar biasa. Dengan bantuan artefak semi ilahi ini, saya akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Si jubah hitam mengambil cermin ilahi seribu mil dan merasakannya sebentar. Setelah merasakan misteri cermin ilahi seribu mil, bahkan dia berseru kaget. Cermin ilahi seribu mil ini sungguh misterius. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, Jin Fu mengangguk setuju. Si jubah hitam mengangguk dan berbicara lagi. Dia berkata kepada Jin Fu, Sekarang, aku akan menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan tubuhmu. Nanti, saya akan menggunakan cermin ilahi seribu mil untuk mengubah dunia. Begitu si jubah hitam selesai berbicara, Si feng, yang berada di kejauhan, melihat Jin Fu tiba-tiba menghilang tanpa jejak di depan si jubah hitam. Bahkan auranya telah disembunyikan sepenuhnya oleh si jubah hitam. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, si feng tidak bisa lagi merasakannya. Melalui semua yang terjadi hari ini, si feng bahkan lebih sadar akan misteri teknik rahasia si jubah hitam. Skill tempur demigod, killing void, yang dia tukarkan dengan Divine Earth Bell, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teknik rahasia ini. Menyembunyikan diri tanpa mengeluarkan suara, menimbulkan ilusi, dan membingungkan pikiran. Kemudian, si feng melihat si jubah hitam melemparkan cermin ilahi seribu mil ke bawah. Segera, cermin ilahi seribu mil melayang ke dalam kabut putih yang luas. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu membentuk segel tangan yang misterius dan aneh dengan tangannya. Kemudian, tubuhnya menjadi seperti kabut hitam, perlahan bersembunyi di kehampaan dan akhirnya menghilang ke dalam ketiadaan. Pada saat ini, si feng melihat kabut putih yang bergulung di atas lembah tiba-tiba menghilang. Pemandangan di lembah di bawah muncul lagi di depan mata si feng. Namun, meskipun pemandangan dan orang-orang di bawah ini sangat realistis, si feng sekilas tahu bahwa itu adalah ilusi yang diciptakan oleh lelaki tua berjubah hitam. Banyak tokoh berdiri dengan bangga di lembah. Wajah mereka penuh tekad seolah sedang menunggu musuh kuat datang dan membunuh mereka. Di lembah, ada total 11 sosok kuat berdiri dengan bangga, masing-masing memancarkan aura kuat. Jenius dari klan gagak hitam, Baeya, gagak hitamnya, enam ahli alam pesilat setengah dewa, Jinfu dengan cermin ilahi seribu mil, jubah hitam dalam jubah hitam, dan si feng dengan lonceng bumi ilahi melayang di sampingnya. Pada saat ini, si feng dan yang lainnya di lembah tampaknya telah bersatu hati. Mereka mengangkat kepala dan bersiap bertarung bersama. Di depan sebelah sosok ini, ada tujuh mayat iblis besar tergeletak seperti gunung. Mereka adalah tujuh mayat iblis yang mengikuti Baeya ke sini dan jatuh ke lembah satu demi satu. Sial, ini sangat realistis. Si feng bergumam sambil melihat ilusi di lembah. Mengaum, 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 mengaum. Pada saat ini, auman binatang buas yang ganas terdengar di langit di atas lembah. Mayat iblis yang mengikuti Jinfu dan enam ahli alam demigot akhirnya tiba. Banyak sosok besar dan ganas muncul di langit di atas lembah. Satu demi satu, iblis-iblis barbar raksasa menyerbu ke lembah di bawah dan melolong marah. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk menghancurkan para penyusup ini ke dalam pegunungan Brute Demon hingga berkeping-keping. Si feng juga melihat sosok besar di langit di atas lembah. 9. 9 Iblis kasar telah tiba. 938. Mengaum, 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 melihat ke bawah ke sepuluh orang di lembah, serta gagak hitam, iblis besar yang ganas meraum dengan marah dan melesat ke arah lembah. Pintu masuk ke pemakaman Dewa Monster adalah formasi kuno. Bahkan binatang buas besar di pegunungan iblis barbar tidak mengetahuinya. Si feng berpikir lagi. Mungkin semua iblis berserker yang datang ke sini menjadi abu oleh formasi kuno. Si feng memikirkan kemungkinan ini lagi. Bagaimanapun, 9 iblis besar ini mungkin tidak mengetahui keberadaan formasi kuno berbahaya di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini satu demi satu. Tapi ada kemungkinan lain. Mungkin hamparan luas langit dan bumi ini telah diubah oleh pria berjubah hitam dan teknik rahasia surganya, menyebabkan langit dan bumi berubah. Bahkan para griter demon yang tinggal di pegunungan barbaric demon sepanjang tahun tidak menyadari bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Tapi ini, si feng tidak berpikir itu mungkin. Sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan seorang demigod. Si feng tahu bahwa mustahil bagi seorang demigod untuk mengubah langit dan bumi dengan metode rahasia seperti itu. Hanya seseorang dengan kekuatan dewa sejati atau senjata ilahi sungguhan yang dapat melakukannya. Pada saat ini, sembilan sosok besar yang muncul semuanya telah turun dan menghilang dari pandangan si feng. Sembilan binatang besar melintas. Seharusnya ada sembilan binatang lagi di langit. Si feng bergumam lagi ketika dia melihat sembilan sosok besar yang telah menghilang. Kemudian, si feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Si feng sudah memikirkan bagaimana lelaki tua berjubah hitam itu akan menghadapi sembilan binatang besar. Binatang-binatang besar yang belum datang itu seharusnya telah melihat sembilan binatang besar itu melintas menuju lembah. Mengaum, 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 mengaum. Lalu, terdengar serangkaian raungan marah. Kemudian, satu demi satu, sosok besar dan ganas muncul. Binatang-binatang besar datang satu demi satu. Pertama, ada tiga binatang besar. Lalu, ada empat binatang besar. Akhirnya, ada dua binatang besar. Sembilan binatang besar yang mengejar mereka telah tiba satu demi satu. Namun, sembilan binatang besar itu tidak muncul lagi setelah berkedip. Sembilan binatang besar itu tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka terus mengaum dengan marah pada sebelah sosok yang berdiri di lembah di bawah. Tampaknya sembilan binatang besar yang menyerang telah menghilang tanpa jejak. Binatang-binatang besar ini mulai merasa curiga. Kemudian, monster batu besar yang sepertinya terbuat dari batu keras meraung dan mengeluarkan batu besar dari mulutnya. Kemudian jatuh ke lembah seperti meteorit. Haha, sepertinya itu tidak diperlukan lagi. Pada saat ini, seorang lelaki tua, tawa tua dan serak terdengar di langit. Serak, serak. Saat tawa terdengar, sembilan iblis besar raksasa dan ganas yang berdiri dengan bangga di langit mengangkat kepala mereka dan meraung ke langit dengan wajah ganas. Lalu, sosok hitam perlahan muncul di langit. Itu adalah lelaki tua berjubah hitam. Dia muncul sendirian untuk menghadapi sembilan binatang iblis yang ganas. Namun, karena sembilan binatang besar itu tiba-tiba menghilang, mereka tidak melihatnya sampai sekarang. Binatang besar yang cerdas ini masih sedikit takut pada si jubah hitam. Jubah hitam berdiri sendirian di langit. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah kesembilan binatang besar itu. Lalu, pria berjubah hitam itu berbicara lagi. Suaranya bergema di area tersebut. Aku sudah menghabiskan begitu banyak usaha dan akhirnya sampai pada langkah ini. Hahaha, untuk bisa menghancurkan formasi kuno ini, bahkan jika aku harus mengorbankan harta misterius sejati yang rusak itu, itu akan sia-sia. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu mengulurkan tangan kanannya yang cantik dan ramping yang menyerupai tangan wanita. Kemudian, benda misterius berwarna hitam seukuran telapak tangan yang menyerupai laba-laba hitam muncul di telapak tangannya. Namun, kaki harta karun yang tampak seperti laba-laba hitam ini patah dan tidak lengkap. Itu juga penuh retakan. Sepertinya itu barang yang rusak. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat harta karun seperti laba-laba di tangan si jubah hitam. Mendengarkan apa yang dikatakan pria berjubah hitam tadi, ini adalah senjata dewa sejati yang rusak. Mungkinkah hamparan luas langit dan bumi ini benar-benar diubah oleh si tua bangka ini? Itu sebabnya binatang besar yang selalu hidup di pegunungan iblis barbar tidak mengenali tempat berbahaya ini. Kekuatan seorang demigot tidak bisa mengubah dunia, tapi jika itu adalah senjata dewa sejati yang rusak. Saat Si Feng memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dunia mulai berputar. Seluruh dunia telah berubah menjadi pusaran air raksasa yang berputar dengan cepat. Pusaran air berhenti berputar. Ketika dunia kembali ke keadaan damai, Si Feng melihat bahwa dunia benar-benar telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Si Feng menyadari bahwa ada gunung yang mengjulang tinggi seperti pedang di bawah kakinya. Seharusnya ada tebing raksasa di depannya. Bagaimanapun juga, dia masih ingat bahwa dia telah bergegas turun dari tebing di puncak gunung raksasa di depannya. Namun, pada saat ini, hal itu tidak lagi seperti yang dia lihat sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah air terjun raksasa. Airnya mengalir deras seperti bima sakti raksasa. Lebih jauh lagi, apa yang ada di bawah sembilan iblis besar bukan lagi sebuah lembah, melainkan sebuah genangan air yang sangat besar dan luasnya tak terbandingkan. Pada saat ini, sosok yang terjatuh dan disembunyikan oleh teknik rahasia sedang berdiri di atas kolam. Mereka muncul satu persatu seolah-olah mengambang di permukaan air. Jenius sebenarnya dari klan gagak hitam, Baia, masih mengenakan jubah bulu hitam. Wajahnya galak dan dia tampak seperti sedang berjuang. Dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan yang mengalir ke arahnya. Namun, meskipun gagak hitam raksasa memiliki garis keturunan binatang ilahi kuno, gagak emas, dan memiliki tubuh fisik yang kuat, semua kekuatannya diblokir oleh Baia. Terlebih lagi, merekalah yang pertama kali jatuh ke dalam perangkap si jubah hitam. Pada saat ini, Black Crow telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia terbaring di tanah, terengah-engah seolah sedang berjuang di ambang kematian. Adapun enam demigot yang datang bersama Jinfu, mereka tidak mati setelah diserang oleh pria berjubah hitam dan Jinfu. Mereka berenam berdiri saling membelakangi, menghadap ke enam arah berbeda. Mereka juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan kekuatan yang kuat. Selain mereka, ada juga tujuh binatang besar yang mengejar Baia di sini. Sembilan binatang besar yang muncul belum lama ini. Enam belas sosok besar juga melawan kekuatan yang mengalir ke arah mereka. Namun, dibandingkan dengan genangan air yang sangat besar, enam belas sosok besar itu masih jauh lebih kecil. Mengaum, mengaum. Saat ini, dunia kembali ke tampilan aslinya. Ketika sembilan binatang besar di bawah si jubah hitam melihat penampakan dunia yang sebenarnya, mereka segera mengeluarkan serangkaian raungan. 939 Langit dan bumi kembali ke keadaan semula. Sembilan iblis besar di kehampaan mengeluarkan serangkaian raungan, dan wajah ganas mereka berubah drastis. Tampaknya para binatang besar yang tinggal di pegunungan Barbaric Demon sepanjang tahun telah menyadari bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Jubah hitam telah bekerja sama dengan Jin Fu dan menggunakan harta karun dewa sejati yang rusak untuk menggunakan teknik rahasia guna mengubah langit dan bumi guna memikat binatang-binatang besar ke sini. Binatang-binatang besar yang berasal dari pegunungan Barbaric Demon telah melangkah ke dalam ilusi yang telah mereka dirikan dan tiba di sini tanpa menyadarinya. Hanya bisa dikatakan bahwa teknik rahasia ini, ditambah dengan harta karun dewa sejati, terlalu buruk jika digunakan. Pada saat ini, sembilan binatang besar yang menyadari bahwa ini adalah tempat berbahaya mulai berkedip dan melarikan diri. Mereka tidak hanya sadar akan bahaya di tempat ini, tapi mereka juga waspada terhadap pria berjubah hitam di langit. Dia benar-benar bisa mengubah langit dan bumi di tempat ini. Tidak masalah apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri atau jika dia memiliki harta rahasia yang kuat di tangannya. Fakta bahwa dia bisa menggunakan teknik yang menantang surga membuat mereka semakin waspada. Retakan, suara tajam tiba-tiba terdengar dari telapak tangan si jubah hitam. Laba-laba hitam di tangan si jubah hitam tiba-tiba terbuka. Retakan ini berada tepat di tengah, dan sepertinya laba-laba hitam itu telah terbelah menjadi dua. Aku mendapatkan senjata ilahi laba-laba hitam ini secara kebetulan. Tampaknya hari ini telah berakhir, suara santai si jubah hitam perlahan terdengar. Saat suara si jubah hitam terdengar, roar, mengaum, 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 di bawah, binatang buas itu mengaum lagi dan lagi. Iblis besar berkepala sembilan, yang menghilang dalam sekejap, sekali lagi memperlihatkan tubuh raksasa mereka. Tubuh mereka yang muncul kembali berada di bawah jubah hitam, dan mereka masih berada di ruang yang sama seperti sebelumnya. Dari kelihatannya, pria berjubah hitam itu sekali lagi menggunakan teknik yang kuat untuk menutup area ini, menyebabkan iblis besar berkepala sembilan yang kuat tidak dapat meninggalkan area ini. Dia seperti binatang yang terperangkap. Dari auman marah sembilan monster besar, orang dapat mengetahui bahwa keterkejutan di hati mereka semakin besar. Malah mereka panik dan mengamuk. Kalian semua, turun dan temani mereka. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berbicara lagi dengan acuh-ta'acuh. Di saat yang sama, tangan kanannya yang terbuka lebar bergerak sedikit ke atas. Seketika, harta karun laba-laba hitam seukuran telapak tangan melayang dari telapak tangan si jubah hitam. Setelah itu, harta karun laba-laba hitam berubah menjadi bayangan hitam besar. Bayangan hitam menutupi seluruh area, menyebabkan seluruh area menjadi gelap. Si Feng dapat melihat bahwa bayangan hitam yang menyelimuti seluruh dunia seperti laba-laba hitam raksasa. Seperti dewa, sosoknya memenuhi seluruh langit, dan keagungannya memenuhi seluruh dunia saat ia memandang rendah makhluk-makhluk rendahan. Tuhan, perasaan seperti ini, inilah aura ketuhanan sejati. Di bawah keagungan ketuhanan sejati yang tak terlihat, semua makhluk hidup dipaksa untuk menyembahnya dan gemetar di bawah tatapannya. Merasakan keagungan keilahian sejati, tubuh Si Feng tanpa sadar muncul dengan lingkaran cahaya emas yang melindungi tubuhnya. Namun, Si Feng dapat melihat lingkaran cahaya emas yang melindunginya seperti gelombang emas. Di bawah keagungan keilahian sejati, ia terus bergetar. Mengaum, 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 sembilan monster besar dengan kekuatan demigot juga terus mengaum. Aduh, pada saat ini, suara aneh yang menusuk telinga datang dari bayangan laba-laba hitam raksasa. Suara itu bergema di area tersebut, dan auman sembilan monster besar langsung tenggelam. Pada saat ini, sembilan tubuh raksasa iblis berkepala sembilan bergetar hebat seolah-olah mereka telah diserang. Kemudian, tubuh mereka terjatuh ke dalam kolam raksasa di bawah. Percikan cipratan-cipratan-cipratan. Segera, sembilan benda besar itu menghantam permukaan kolam besar di bawah, menyebabkan gelombang besar terciprat. Akhirnya, sembilan iblis besar terakhir juga berhasil masuk ke dalam formasi kuno. Retakan, pada saat ini, suara renyah yang familiar terdengar dari langit. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam. Artefak ilahi laba-laba hitam meninggalkan banyak legenda di benua Wastelen. Hari ini, ia akhirnya mencapai akhir. Lambat laun, sosok laba-laba hitam raksasa di langit menghilang ke dalam kehampaan. Bintik-bintik debu hitam berjatuhan dari langit. Senjata ilahi laba-laba hitam, yang sudah rusak parah, hancur total. Setelah beberapa hari perencanaan, kami akhirnya mencapai langkah ini. Pada saat ini, suara gembira datang dari samping si jubah hitam. Sesosok perlahan muncul, itu adalah Jinfu, yang baru saja menghilang. Pada saat ini, cermin seribu mil kembali berada di tangan Jinfu. Tidak ada yang tahu kapan dia mengambilnya kembali. Adapun si Feng, sosok tersembunyinya juga telah muncul sepenuhnya. Sekarang setelah semua ikan telah jatuh, dia, Sang, Umpan, tidak perlu bersembunyi lagi. Pada saat ini, si Feng juga bergerak dan terbang menuju si jubah hitam. Si Feng telah menunggu makhluk-makhluk di kolam besar di bawah mati sehingga dia bisa melahap energi kematian. Ketika dia melihat si Feng terbang, Jinfu menoleh dan meliriknya beberapa kali. Setelah itu, pandangannya beralih kembali ke pria berjubah hitam dan berkata. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan anak itu tinggal? Dan biarkan dia mengikuti kita ke pemakaman Dewa Iblis? Suara Jinfu cukup keras untuk didengar si Feng. Tampaknya Jinfu tidak takut si Feng akan mendengarnya. Dengan cermin seribu mil, kekuatan tempur Jinfu jauh lebih kuat dibandingkan demigod biasa. Dia sama sekali tidak peduli dengan anak itu dan tidak takut anak itu akan mendengarnya. Ya, aku sudah berjanji padanya. Kata si jubah hitam. Kemudian, dia menambahkan, terlebih lagi, dia adalah kunci keberhasilan rencana kita. Dia hanya pion yang bisa kita gunakan. Kata Jinfu. Tiba-tiba, ekspresi kesadaran muncul di wajah Jinfu saat dia melihat pria berjubah hitam itu. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, aku mengerti. Apakah kamu sudah jatuh cinta pada anak itu? Anda baru bersamanya selama beberapa hari dan Anda sudah jatuh cinta padanya. Jinfu, tutup mulutmu. Jangan bicara omong kosong. Mendengar perkataan Jinfu, pria berjubah hitam itu berteriak dingin. Si Feng, yang mendekati mereka, melambat ketika mendengar kata-kata Jinfu. Dia menjaga jarak tertentu dari mereka. Ketika Si Feng mendengar kalimat terakhir Jinfu, dia buru-buru mengutup dalam pikirannya, jatuh cinta dengan adikmu. Persetan, bersama, Anda. Kamu sebenarnya ingin bersama kelinci mati orang tua itu. Dari kata-kata Jinfu barusan, Si Feng secara alami tahu bahwa dia memiliki perasaan terhadap lelaki tua berjubah hitam itu. 940. Di udara, Jinfu curiga si jubah hitam telah jatuh cinta pada Si Feng setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Si Feng. Si jubah hitam berteriak dingin pada Jinfu untuk menutup mulutnya dan berhenti berbicara omong kosong. Huff, Jinfu mendengus dingin dan menoleh untuk melihat Si Feng, yang berdiri tidak jauh darinya. Pada saat ini, sosok Si Feng sudah berhenti, menjaga jarak tertentu dari kedua orang itu. Namun, dia bisa merasakan permusuhan yang kuat dari wajah Jinfu yang sedang menatapnya. Sial, apakah pria ini benar-benar menganggap aku saingannya dalam cinta? Si Feng terdiam, tapi dia selalu waspada terhadap Jinfu. Jinfu memegang cermin kuno tingkat demigod di tangannya. Demigod biasa bukanlah tandingannya. Si Feng belum diserang oleh cermin kuno tingkat demigod dengan cermin kuno tingkat demigod. Jika cermin kuno tingkat demigod benar-benar menyerangnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan dengan perlindungan sumber segala makhluk hidup. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Semakin lama Si Feng tinggal di benua wastelen, semakin banyak cermin kuno tingkat pesilat setengah dewa yang dilihatnya. Pemahamannya tentang tingkat pesilat setengah dewa menjadi semakin dalam. Bidang penglihatannya menjadi semakin luas. Si Feng yakin bahwa ketika dantiannya dipenuhi dengan energi, dia tidak akan jauh dari mencapai tingkat pesilat setengah dewa. Di kehidupan sebelumnya, Kaisar Jiuyu telah mencari rahasia untuk menjadi seorang pesilat setengah dewa. Namun, dia hanya tahu sedikit tentang cermin ilahi dari gulungan kuno. Itu seperti membuat gerobak di balik pintu tertutup. Sekarang, dia menyaksikan para demigod dan cermin kuno tingkat demigod dengan matanya sendiri. Ada juga cermin kuno tingkat demigod dan cermin kuno tingkat demigod. Akhirnya, sampai di sini, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia merasakan gelombang fluktuasi kematian datang dari bawah. Gelombang fluktuasi kematian ini adalah kekuatan kematian yang dihasilkan oleh kematian makhluk hidup. Si Feng telah dengan sabar menunggu kekuatan kematian ini. Gagak hitam dari klan gagak hitam yang tergeletak di permukaan air akhirnya mati karena kekuatan yang dahsyat. Tanpa dukungan kekuatan, tubuh dan jiwanya dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata. Bahkan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Seperti yang Si Feng duga, dia hanya bisa melahap energi kematian para ahli yang telah mati dan iblis besar dalam formasi kuno ini. Si Feng telah mengaktifkan seni dunia bawah jiwyu dan dengan cepat melahap energi kematian gagak hitam. Hitam, gagak hitam, gagak hitam, bayi ya, jenius dari klan gagak hitam, meraung kesedihan dan kemarahan saat melihat penjaga klannya, gagak hitam, telah hancur total. Baginya, gagak hitam ini seperti pengurus rumah tangganya yang dulu. Sejak ia dilahirkan, ia telah merawatnya hingga ia tumbuh dewasa. Ketika dia masih sangat muda, hal itu telah membawanya terbang melintasi langit dan bumi, menemaninya dalam petualangan dan membunuh musuh. Bayi ya sangat menyayangi gagak hitam yang menemaninya tumbuh dewasa. Jika bukan karena nyawanya dalam bahaya, dia tidak akan membiarkan gagak hitam menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindunginya. Setelah kematian Black Crow, masih ada tujuh ahli manusia setengah dewa, termasuk White Fang. Adapun iblis alam setengah dewa, ada 25 di antaranya. Di hutan belantara yang luas ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah barisan yang sangat kuat. Bisa dibilang tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Namun, ketujuh ahli pesilat setengah dewa dan 25 iblis besar dari alam pesilat setengah dewa, dengan total 32 makhluk dari alam pesilat setengah dewa, semuanya terjebak dalam formasi kuno ini berdasarkan rencana si jubah hitam dan jinfu. Setelah melahap kekuatan kematian gagak hitam, si Feng terus menunggu. Jika makhluk alam demigod lainnya dan iblis besar lainnya mati, energi dalam dantiannya akan berlimpah. Jika kita terus melawan seperti ini, kita hanya akan mati dalam formasi ini. Sekarang, kita harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Pembangkit tenaga listrik Halfling meraung keras. Saat orang itu berbicara, pembangkit tenaga listrik lainnya dengan cepat menjawab, Itu benar. Jika kita ingin hidup, kita harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Ya, itu benar. Jika kita ingin hidup, kita harus bekerja sama. Kami hanya bisa bergandengan tangan. Setelah itu, semua orang setuju satu demi satu. Aku, Baia, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Baia yang sombong menganggup dalam diam. Awalnya, Baia meremehkan para ahli demigod ini karena mereka adalah jenius yang kuat dari suku gagak hitam. Namun untuk saat ini, inilah satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil. Aum, Auman, 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 Auman. Pada saat ini, iblis besar yang ganas juga meraung marah sebagai tanggapan. Mereka, yang telah memperoleh kecerdasan, tahu bahwa mereka harus bekerja sama dengan manusia untuk bertahan hidup. Jin Fu, yang berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap manusia di kolam besar di bawah. Dia telah mencapai kesepakatan dengan Great Demons. Dia menoleh dan tersenyum pada si jubah hitam di sampingnya. Sepertinya momen paling krusial akan datang. Bisa atau tidaknya kita mematahkan formasi ini tergantung pada langkah selanjutnya. Si jubah hitam menganggup diam-diam dan berkata, saya harap ini berhasil. Saat ini, suara si jubah hitam menjadi serius dan gugup. Mereka telah menggunakan artefak ketuhanan yang rusak untuk mengubah ruang ini dan menarik 32 pesilat setengah dewa ke sini. Jika mereka masih tidak dapat menghancurkan formasi kuno ini, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain untuk memasuki pemakaman dewa monster. Apakah ini akan segera dimulai? Si Feng bergumam sambil melihat pemandangan di bawah. Dia juga menantikan untuk melihat apakah 32 demigot dapat menghancurkan formasi kuno ini ketika mereka melepaskan kekuatan penghancur mereka bersama-sama. Sekarang mereka telah beralih dari bertahan ke menyerang, tidak diketahui berapa banyak dari mereka, atau berapa banyak Great Demon, yang akan bertahan. Pada saat ini, di kolam besar, 7 ahli manusia dan 25 binatang iblis besar sedang mengumpulkan kekuatan mereka, bersiap untuk meluncurkan serangan terkuat mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Pada saat ini, ahli manusia yang mengusulkan untuk bekerja sama mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Sekaranglah waktunya. Kalian semua, ikuti kekuatanku dan luncurkan serangan terkuat kalian. Kumpulkan semua kekuatan kalian. Saat ahli bela diri ras manusia berteriak, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah langit. Kekuatan yang dahsyat dan tak berbentuk melonjak ke atas. Pada saat ini, 6 pembangkit tenaga listrik yang tersisa dan 25 binatang besar menyerang pada saat yang sama setelah pembangkit tenaga listrik demigot ditinju. Petir ungu yang ganas dan kuat. Api hitam yang membakar-membakar dengan ganas. Batuan besar yang sangat keras dan tangguh. Ombak yang mengamuk seolah mampu menelan segalanya. Tanduk besar yang sangat keras. Hujan es, es, dan es yang dahsyat. Bayangan tinju besar yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Api eksplosif yang sepertinya mampu membakar segalanya. Aliran energi dan serangan yang kuat diluncurkan oleh 32 makhluk hidup di alam demigot. Mereka berkumpul di langit dan siap untuk menghancurkan formasi besar kuno.